Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif di sepanjang perbatasan Oblast Donetsk-Saporizhia dan merangsek maju ke wilayah yang dicaplok Rusia tanggal 27 Juli kata Institut Studi Perang dalam pembaruan terbarunya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memposting rekaman yang menunjukkan pasukan Ukraina membebaskan Staromayorsky yang terletak sekitar 9 km selatan Velikanovo Silka di Oblast Donetsk Barat setelah pertempuran sengit di daerah tersebut. Rekaman geolokasi yang diterbitkan tanggal 26 Juli menunjukkan pasukan Ukraina juga membuat kemajuan di utara Klitschivka 7 km barat daya Bahmut. Rekaman itu juga menunjukkan pasukan Ukraina membuat kemajuan tambahan di timur Robotine terletak 10 km selatan Orihiv, Oblast Zaporizhia selama operasi ofensif tanggal 26 Juli. Fakta bahwa satu-satunya kendaraan Ukraina ini maju sejauh ini menuju garis pertahanan Rusia tempatnya tanpa menderita tembakan Rusia menunjukkan bahwa pasukan Ukraina mungkin telah membuat kemajuan di daerah sekitar Tenggara Orihiv yang ISW belum melihat konfirmasi visualnya, bunyi laporan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 29 Juli bahwa Rusia telah kehilangan 245.220 tentara di Ukraina sejak 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 390 korban jiwa yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan staf umum, Rusia juga kehilangan 4.191 tank, 8.167 kendaraan tempur lapis baja, 7.247 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.786 sistem artileri, 698 sistem peluncuran roket ganda, 458 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 4.007 drone, 7.247 khusus peralatan dan 18 perahu. Letnan Jenderal Igor Konashenkov Juru Bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 29 Juli mengatakan angkatan bersenjata Ukraina kehilangan total 457 pesawat, 244 helikopter, 5.314 kendaraan udara tak berawak, 427 sistem rudal pertahanan udara, 11.021 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.140 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.652 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.951 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya